Intro Intro Miras Santika Minuman keras Halo sahabat premier Tau kan Miras Santika apa? Tapi sekarang kita lagi mau bahasnya yang Miras nya aja nih Miras itu adalah Minuman keras alias Alkohol Karena kan nih kita mau deket-deket tahun baru ya Jadi mau ngingetin sahabat premier nih Supaya tidak terjadi Kecanduan terhadap si alkohol itu Nah saat ini Saya kedatangan 2 orang keren 2 orang hebat yang ternyata Beliau-beliau itu pasiennya banyak juga loh Yang ternyata kecanduan alkohol Yang pertama nih dokter Ariska Sinaga Spesialis Penyakit Dalam Dada Dada Yang satu lagi Ngurusin jiwanya Sehat apa kagak Dokter Ria Maria Teresa Spesialis Kejiwaan Silahkan dokter Eh dokter Kita kan mau tahun barunya dok Ya mungkin Kita mungkin ngingetin temen-temen aja sih Sahabat premier ya Jadi supaya tidak terjadi ke hal yang lebih buruk Nih dokter aku mau tanya nih Pengalaman dokter Ariska Kalau pasien-pasien di bawah itu dokter Tahu gak dok Kalau misalnya dia suka minum Atau ada hal yang lain Dari penyakit yang dia perisakan waktu ke dokter Gimana dok? Kalau yang paling sering saya temui di bawah Biasanya pasien-pasiennya datang dengan perlemakan hati ya Peti liver Oh peti liver ya dok Biasanya datang nih bawa medical check up Bawa USG Bawa hasil SG, OTS, SG, PT Betul Nah dari situ pasti pertanyaan saya selanjutnya adalah Ke arah yang konsumsi alkohol Oke Jadi Apakah mengkonsumsi alkohol dan rata-rata pasti jawabnya Iya Oh gitu Dan mereka Banyak dikit atau bagaimana? Ngomong gak tuh dok mereka? Iya kan kalau ditanya sebaiknya dijawab ya harusnya Karena kalau ditanya sebaiknya dijawab Karena ini kalau hal yang seperti ini kan berhubungan sama kesehatan kan? Betul sekali Dan ini terkait sama medical check up nya Iya Biasanya ya Tidak hanya pada jenis kelamin tertentu ya Laki-laki perempuan ada Jangan juga berfikiran orang muda saja yang usianya sudah parubaya pun ada Oh gitu ya dok Berarti hampir di semua golongan umur dan gender ya dok ya Jadi bisa kena si alkohol ini ya Betul Terus dok selain fatty liver dok ada penyakit apa lagi dok yang memang ternyata salah satu penyebabnya adalah kebanyakan minum alkohol nih dok? Lambung tuh Oh lambung juga dok? Iya lambung Terus nanti saya kan melakukan endoskopi nih Betul Saya mintakan endoskopi Dari endoskopinya ada hasil ulkus ya luka gitu ya Oh ada luka di lambung Nah luka gitu Nah salah satunya bisa disebabkan karena konsumsi alkohol Oh gitu Betul Jadi memang ternyata ini juga ya dok ya minum alkohol tuh bisa bikin sakit Betul Apa? Tubuh Tubuh pasti Sakit jiwa ada nih dok Nih dok Jangan ngomongin sakit jiwa ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya loh pasien-pensiens Atau dia sendiri datang sendiri Atau berserta keluarganya Karena tadi Karena kecanduannya sudah mengganggu fungsinya dia Baik itu sebagai pribadi Ataupun mungkin mengganggu di fungsi di pekerjaannya Sehingga datang Tentunya ingin supaya tidak kecanduan lagi gitu ya Betul Kalau orangnya apa ya Insidenya bagus Tilikannya bagus gitu ya Ada juga yang mungkin dia sendiri sebetulnya gak mau juga lepas dari kecanduan yang bawa keluarganya gitu nah tapi nanti setelah penjelasan apa sih dampaknya terhadap pasien tadi dari kecanduannya dia sendiri juga biasanya tahu ya karena dia sendiri mungkin jadi menarik diri atau dia sendiri jadi pekerjanya terganggu banyak komplain pekerjanya menjadi turun ataupun kalau masih kuliah mungkin prestasinya jadi turun nah sehingga dia sendiri akhirnya menyadari atau dia sendiri tolong deh gimana caranya nih atau saya sendiri jadi sudah berusaha loh dok sebetulnya untuk lepas dari alkohol tapi kok susah banget ya gak bisa gitu loh soalnya penyebabnya juga banyak ya dok misalnya kayak mungkin dia hidupnya di lingkungannya yang minum alkohol tuh biasa kayak gitu ya dokter Ariska tekanan pertemanan sih kalau lu gak minum lu gak teman kita gitu ya ada gak dok yang mahasiswa gitu datang ke dokter Ariska karena sakit dan ternyata minum alkohol ada juga dok? ada karena itu generasi-generasi penerus kita ya dokter betul itu yang saya sangat sayangkan sih nah waktu itu pasien saya ada yang ini datangnya itu dengan kolesterolnya tinggi dong triglyceridnya tinggi ya saya coba tanya kan kemana-mana salah satunya alkohol akhirnya ngaku oh gitu jadi memang alkohol itu bisa dibilang merusak fungsi tubuh kita banyak juga dokter Ariska ya banyak gak cuma ke daerah pencernaan tapi kemana-mana ya oh gitu tapi memang terutama pada liver kalau pada liver karena yang mengeluarkan alkohol dari badan ini salah satunya yang memetabolisminya liver jadi kalau misalnya dia sendiri udah keracunan ya dia gak bisa berfungsi lagi dan akhirnya fungsi-fungsi liver yang lain selain untuk menghilangkan racun tuh malah terganggu oh gitu ya dok jadi kalau misalnya nih dok apalagi nih kan kalau kita lihat di daerah-daerah apa tuh cat tikus, topi miri topi miri harus begitu dong karena kalau di belakang-belakang kita gak miri gak jelas nah itu juga ternyata alkoholnya juga tinggi tinggi banget ya dok ya jadi memang sangat-sangat berbahaya buat kita nah dokter Ariska kalau yang namanya keracunan alkohol kalau tadi kan ketergantungan bisa sampai meninggal gak sih dok? bisa, kalau misalnya blood alkohol konsentrasinya sudah di atas 0,35% jadi itu bisa sampai koma terus dia meninggal bisa, jadi jangan dikira kalau misalnya minum alkohol itu apalagi kalau kita ambil langsung yang konsentrasinya tinggi ya biasanya yang spirtus gitu ya dok minuman tradisional gitu cat tikus tuh kayak spirtus minuman tradisional tuh lebih tinggi ya dok betul emang flammable jadi itu cairan yang mudah terbakar mas-masu mungkin membakar segala organ-organisme makanya kan ada guyonan yang bilang yaudah minum alkohol aja biar sterilize your body itu kalau misalnya dia mau operasi tapi kan gak dipakai untuk diri dokter Ria nih Cain mau nanya nih dok kalau misalnya begitu berarti dokter nih berdua sering gak dok misalnya kayak dokter Ria kok ada pasien ini konsul ke dokter gitu atau ada dokter konsul ke dokter pernah kayak begitu gak dok? sih pernah lah kalau udah dependensi gini mah dok harus konsul ya dok ya? gak bisa sendiri-sendiri jadi kalau pasien ketergantungan ya pasti harus konsul jangan-jangan tadi organ-organ yang lain kan juga sudah terganggu dan kadang malah mereka merasa gak sadar ya dok kalau misalnya gak ingetin pas udah sakit baru dia sadar nah ini dokter Riazka aku mau nanya lagi komplikasinya apa sih dok kalau misalnya dia tetap minum tetap minum tanpa mencari pertolongan ke dokter psikiatra atau ke dokter ya gimana tuh dok? aduh kalau ini kan berarti komplikasi jangka panjangnya betul nah jadi si alkohol ini tadi yang seperti saya sampaikan dia ke liver sudah pasti ya awalnya mungkin gejala gak ada mulai hanya fatty liver aja kalau fatty liver kan gak ada gejala ya tidak ada gejala jadi pasien pun tidak notice tapi lama-lama kan jadi hepatitis alkohol terus bisa nanti jadinya cirosis oh jadi rusak hati cirosis hepatitis rusak hatinya kalau sudah rusak hatinya ya susah terus bisa hancur dong beda lagi itu server yang lain ya jadi salah satu yang paling ini tuh cirosis hepatitis atau hatinya rusak lah begitu ya bisa juga yang lain juga bisa menyebabkan stroke tekanan darah tinggi jadi penyakit metaboliknya juga jadi banyak namanya juga tadi merusak seluruh organ tubuh ya ini kan alkohol itu kan cairan kan dan dia itu larut di dalam lemah larut di dalam air jadi bagus saking larut dimana-mananya malah bahaya karena gampang masuk ke banyak sel tubuh gitu sih jadi jangan coba-coba untuk mulai sih saran saya jangan coba-coba untuk mulai oke dokter Ria pernah nangani kasusnya terus sampai di sini dia lepas dari apa? iya pernah ya dokter senang banget ya dok habis itu ya tapi tadi prosesnya panjang pasti ya dukungan keluarga juga harus ada support keluarga itu yang paling penting dukungan keluarga kemudian juga terapi itu bukan hanya obat-obatan tapi juga ada psikoterapi cognitive behavior therapy rehabilitasi dan itu panjang gitu ya panjang ya dokter panjang urusannya makanya kata dokter Ariska jangan coba-coba jangan coba-coba iya dokter ini mengingatkan sahabat premier mau tahun baruan pasti akan ada pesta-pesta saran nih dok buat sahabat premier bagaimana caranya supaya jangan sampai kita kecanduan kalau mau mulai atau mau bagaimana jadi biar sahabat premier juga bisa tahu pakemnya sampai mana itu satu yang kedua kalau misalnya udah terlanjur kecanduan atau ketergantungan bagaimana dok buat sarannya buat sahabat premier kalau dari saya sih berat ya memang berat udah kecanduan panjang kalau udah kecanduan panjang jadi intinya adalah kalau dari saya jangan mulai betul ok karena buntutnya panjang ok ini buntutnya panjang gitu tapi kalaupun sudah masuk disitu sudah dependen nih sudah ketergantungan ketergantungan betul saya rasa sebaiknya segera mencari pertolongan karena mungkin efeknya kalau ditunda-tunda akan lebih repot lagi iya repot lagi dan ini gak hanya soal medis ya banyak hal dan mempengaruhinya bukan si pasien itu sendiri tapi seluruh lingkungannya betul betul banget kalau dari saya pokoknya jangan mulai jangan mulai kalau mau mulai dikit aja jangan juga dikit juga mau mulai dikit aja tuh ini cukup akal kayak bajai deh nginumnya pakai teh anget air putih kalau dokter penyakit dalam air putih teh anget juga gak boleh nah itu dari dokter Arisga makasih dok ini dari dokter Ian gimana nih dok sahabat premier biar tahu sarannya kalau misalnya mau mencari pertolongan dan merasa saya sudah ketergantungan ini sarannya gimana dok silahkan dok jadi yang pertama tadi sama ya jangan pernah memulai karena kalau sudah memulai pada saat memulai itu mungkin mulainya sedikit 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 lama-lama menjadi bukit gitu ya kalau nabung gak apa-apa iya kalau nabung alkohol jangan gitu nabungnya uang gak apa-apa nabung kebaikan gak apa-apa tapi jangan nabung alkohol nah kalau sudah tadi mengalami ketergantungan jangan takut untuk cerita ke orang yang terdekat oke jadi cerita kemudian cari pertolongan ke profesional jangan cari ke tempat yang salah kadang-kadang nanti mencari pertolongan ke tempat yang salah bukan iya abis jatuh tertimpa tangga nah itu benjolnya kemana-mana benar jadi tadi kalau sudah mengalami tadi merasa kok kayaknya saya kebutuhan alkoholnya semakin lama semakin banyak dengan yang minum yang biasanya cuma satu gelas kok rasanya udah gak nampol lagi pingin nambah berapa gelas lagi nah segera cari cerita sama orang yang tepat betul jadi cari orang yang tepat terus cerita ya jadi sahabat premier gak usah merasa gimana-gimana merasa takut karena memang sahabat premier memang merasa butuh bantuan dan itu untuk kepentingan sahabat premier dan terutama keluarga banyak yang sayang sama kita gitu ya dokter aduh dokter terima kasih banyak ya dok saya jadi lebih tahu bahwa ternyata miras tidak boleh berarti bener tuh hajaroma irama miras segera boleh sejujur tahun baru minumnya itu aja seprit eh seprit jadi nyebutin merek bir pletok minumnya bir pletok air jahe dong dong iya gak apa-apa ya dokter makasih banyak ya dok selamat selamat tahun baru semoga tahun depan kita semakin sehat amin sukses dan terutama negara kita juga semakin kuat amin selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati